selamat menikmati anak baru ya harus pakai namanya karena kan banyak sekelas itu 50 orang gak mudah mengenali orang jadi pakai ini disarankan tuh ini ada anak depan sekolahnya jaka juga tapi dia mungkin udah kelas besar ya bawa tasnya halo pagi teman-teman ketemu lagi dengan Arsanti dan ini kami lagi mau antar jaka nana ke sekolah ya jalan bareng sama papanya nih pertama kali ya karena ini masih jam 7an ya jadi jaka itu harus masuk setengah 8 jadi kita dari rumah ini udah jam 7 dan papanya ada waktu nih karena masih pagi banget jadi kita mau jalan bareng dan tetep ikuti ya cerita saya hari ini itu juga anak sekolah apa SD nya jaka ya pagi-pagi tuh mereka jalan karena sarapannya setengah 8 dan gak boleh telat sarapan di sekolah itu disana ya sekolahnya kita lewat sana ini pertama anterin jaka dulu baru anterin nana kalau nana sih gak apa-apa agak telat kalau jaka ini gak boleh telat nih karena SD ya setengah 8 harus udah disana nah ini juga ada anak sekolahnya SD nya jaka juga nih sama disini aja kita mau nyebrang ya kita udah mulai hari kedua nih banyak daripada pake seragam ini ada kegiatan bersih-bersih ya nah kita masuk kesini nih C1 ya tuh kelasnya jaka kelasnya jaka disini ya kelasnya jaka kakak bye-bye nah ya sang hao nah cu cu ini kakak duduknya di belakang nih dia iya katanya berdasarkan tinggi badan disini ini suasana di luar ya tuh ini keluar itu lapangan ya teman-teman ini kelasnya jaka nih dia mau ini mereka sekarang lagi di absen mau antri mau sarapan bareng nih jadi sarapannya gak disini ada di ruangnya khusus ruang sarapan saya mau siap-siap nih musyarapan teman-teman siaka lah teman-temannya oh ini toiletnya nih teman-teman tuh toilet disini ya deketan men tuh ini lapangan olahraganya luas ya kayak kampus di Indonesia ini jalan di bawah lah buat uru itu kantin dan ruang salapan ya ini jaka nih koka sama cewe koka sama cewe nih dia pegangannya dengan tangannya koka malu-malu dia sama cewe ya Allah ini ke ruang makannya nih ini lapangan basket ya bagian belakang tuh ada yang lagi bersih-bersih ini ruang makannya dimana nih yang besar nih kegiatannya bersih-bersih nih di sekolah ini kelas yang masih pertama ini bentar lagi masuk ke ruang makannya nih kantinnya ya tuh tiap hari ini bersih-bersih nih anak-anak di sekolah ada sapu-sapu tuh di restoran di restoran ada gratinya nah ini masuk lalu nanti mau masuk kesana ini ruang kantinnya tuh itu ada yang lain juga mereka ke atas ya bye-bye ya kita sampai sini aja ya teman-teman kita mau anter Nana ke sekolah ya Nana ke sekolah ya ini lapang basketnya banyak ya tadi ada di sebelah sana terus ini juga ada nih di sini lega ya tapi ini standarnya sekolah dicompol seperti ini teman-teman luasnya tuh masih ada yang bersih-bersih pintu keluar yang sana tapi kita yang disana ya pintu keluarnya sepanjang ini di sudut pasti ada bawa ada lihat anak bawa sapu ya mereka bersih-bersih ini hari Senin pada bawa bersih ini knowledge is power jangan lupa inggris power agar al-sah Terima kasih telah menonton Beres-beres bersih-bersih Ini dipakai tenda begini ya Buat nahan panas sama hujan nih Kalau tiba-tiba ada hujan Jadi anak masih bisa lewat Nggak usah pakai payungan Ada bersekolah nih Ini mau ke sekolahnya nanak Sekarang kita antar nanak ya Jalan malah dia gendong papa Jalan tiap hari harus jalan Ntar lagi sampai ya Lewat sini Nah lewat gang sini Main anak Udah antar anak-anak dua Sekarang kita berdua lagi Mau sarapan ya teman-teman Kita mau ke toko roti nih Toko rotinya disini ya Toko roti langganan kami Nah ini kita mau kesini Toko roti langganan kami Oh 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 Padahal ini hari Senin, suasana jalanannya seperti ini. Kalau yang itu sekolahan SMA. Ini senior high school kan? Ini senior sekolah SMA teman-teman kalau di sini. Tuh, ini suasana padat merayap ya, mobil-mobil. Tuh depan apartemen kami. Kami jalan ke sana. Terima kasih. Sampai. Mr. Kita ke sana padat. Saat sini pergi ke sana. Papah. Bapah. 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 ini sangat terbiasa, kami rumah ini di babas di bawah selan kami masih di sekitar di sekitar kecil saya tidak menjaga kiri kecil kalau ke jalan, kejahiran 2 jam sebenarnya? saya akan pergi ke 2 jam kejahiran 2 jam kejahiran yg tidak و 500 tidak, tidak sangat terlalu dari rumah ke sekolahnya itu jauh banget dua jam enggak ada kendaraan ya jadi jolu teman-teman jalan kaki kebayangnya saya-saya jalan ke sini aja lumayan berkeringat makanya udah nggak aneh lagi orang-orang congkot udah pada apa ya biasa aja jalan kaki karena yang yang anak-anak terdahulu nih anak-anak zaman dulu berarti kakinya pada kuat-kuat Wow papa kau lihai ya aku lihai Acikya sang sang good morning soalnya rumahnya di pegunungan gitu kan di pedesaan jadi harus jalannya jauh banget teman-teman kalau di sini kan di kota ya jadi jolunya jadi nggak apa jalannya nggak terlalu gimana gitu nggak kayak di pegunungan kita lanjut nah teman-teman kita sarapannya udah ya sarapan di sini aja ya papa dan sekarang saya mau jalan pulang suami saya mau lanjut kerja dan vlognya sampai di sini dulu ya cerita saya hari ini disambung lagi di vlog selanjutnya dan dadah makasih dadah lihat dia tuh pegang tangan saya terus nih teman-teman berdua aja kayak pacaran papa cuma ganjo ya Wah Bummen Jae Icik liang keren Geli dia juga yehhhh comida ada yang Pai Chi nih di sini yah Gebeli dia juga hai hai